selamat menikmati dari situasinya apa pendorongnya ini dari data memang sebagian besar perempuan-perempuan yang menjadi Korea itu adalah karena faktor ekonomi diimingi-imingi imbalan yang cukup besar tapi yang sangat aneh kemarin yang ditangkap adalah iming-imingnya bukan ekonomi bukan uang tapi iming-iming cinta karena jadi itu mau menjadi bahan apa menjadi bahan tertawa oleh teman-teman media pada saat rilis apa yang menyebabkan kamu tertarik karena saya diiming-imingi cinta tapi yang lain mengatakan ekonomi karena kebetulan yang menjadi sasaran para bandar itu adalah perempuan-perempuan yang status janda status ekonomi dan sosial termasuk psikologinya yang tidak begitu mapan sehingga kata bandar ketika perempuan Indonesia ini diberikan sebuah HP baru tab baru iPad baru maka dia langsung secara moral jatuh apapun yang diperintahkan oleh bandar itu dia langsung berangkat langsung mau langsung setuju tidak mampu dia mengatakan tidak ini harus mendapatkan perhatian khusus kalau melihat jumlahnya perempuan Indonesia yang terkena kasus ini bahkan di luar negeri juga sudah ada 100 lebih yang tertangkap dan dipenjara di luar negeri karena menjadi kurir bagaimana modus dari jaringan Nigeria ini untuk mendapatkan perempuan Indonesia apakah tadi dikatakan media sosial media atau cara lainnya ini apa ya modusnya itu awalnya itu selalu kebanyakan melalui media sosial Facebook atau atau medsos yang lain kemudian ada yang perkenalan di kafe-kafe di tempat itu kenapa kafe kemana medsos kafe itu adalah kemudian itu yang bersangkutan bisa langsung menjadi kepanjangan tangan bandar itu langsung masuk ke kafe itu kemudian kenapa yang online online adalah salah sarana yang paling bagus untuk mencari teman kalau daerah tidak ada daerah spesifik mungkin Indonesia di oh tidak ada kedua mana atau di daerah mana yang menjadi sasaran itu tidak tidak ada berapa mereka biasanya dibayar untuk menjadi kurir ini kalau tanpa imbalan mungkin tidak mau pasti ada iming-iming iming-iming cinta iming-iming atau cukup dengan cinta saja mereka tidak perlu dibayar melakukan dengan sukarela prosentase iming-iming cinta agak kecil tapi kebanyakan persennya adalah iming-iming barang atau benda itu oke artinya diberikan sesuatu untuk mengantarkan kemana saja biasanya kalau yang ditangkap kemarin itu hanya seputaran depok dan Jakarta Oke Jakarta tapi beberapa waktu yang lalu juga ada Semarang juga ada Madura bahkan ada kebanyakan luar negeri kalau yang luar negeri itu adalah bisa yang dalam yang orang Indonesia kemudian berada di luar negeri atau yang sudah di luar negeri direkrut Oke jaringannya dimana saja sebagian besar kalau yang Indonesia adalah Afrika Barat saya tidak menyebutkan Afrika Barat Indonesia kemudian bahkan kemarin Pak Deddy Fosy deputi bidang pemberantasan menyampaikan di dalam menulis itu kepolisian tim molesti pada saat pertemuan di BNN sekitar empat hari yang lalu menyampaikan kepada kepala BNN bahwa kurir narkoba perempuan itu sudah masuk masuk ke dalam di daerah tim molesti artinya memanfaatkan perempuan-perempuan sebagai kurir sudah menjadi modus obradi yang luar biasa dan wanita Indonesia terkenal sebagai kurir wanita Indonesia cukup terkenal di kalangan teman-teman tersangka negeri ya untuk memanfaatkan kuri-kuri perempuan sebagai donlendia sebagai kepanjangan tangan ya itu oke nah kalau kita melihat kemarin dikatakan bahwa harus lebih berhati-hati kepada pria-pria khususnya jaringan dari Nigeria ini seperti tetapi ada tidak sih dari BNN ataupun juga pihak terkait untuk misalnya ketika mereka datang ke Indonesia pria-pria ini yang disaring lebih detail lagi siapa mereka untuk mencari proteksinya seperti apa rekan-rekan yang dari imigrasi dan biadukes benar sudah melakukan semua tupu sidia untuk menyaring orang-orang keluar ke dalam tapi kita lihat kenyataannya seperti apa yang berarti yang salah mereka pekerjaannya tidak jelas tapi kehidupannya cukup lumayan ketika ditanya diinterogasi dalam bentuk acara pemeriksaan mengatakan komputer kemudian alat-alat mobil kemudian barang-barang tanah bank juga dibeli diborong kemudian dikirim ke negaranya mungkin kewasbadaan perlu ditambah biaya untuk filter-filter di bandara juga perlu ditambah atau alat-alat yang khusus perlu juga ditambah orang-orang yang paham soal psikologi perorangan ketika masuk ke dalam kewila Indonesia juga harus bagaimana dengan perempuan sendiri dan juga bagaimana dengan saat ini perempuan-perempuan Indonesia yang dipenjara di negara lain yang sedang menghadapi kasusnya sudah sejauh mana mungkin proteksi atau menjual penanganannya beberapa waktu yang lalu BNN juga menerima surat dari konsulat Guangzhou yang memberitahukan adanya dua perempuan Indonesia yang menjadi kurir narkoba juga Hongkong juga pernah Pak Deputi tadi menambahkan ada di Peru di Meksiko dan sebagainya artinya kurir narkoba khususnya perempuan ini sangat dibinati mungkin oleh para bandar sebagai kurir sebagai downline sebagai kepanjangan tangan ini harus harus agak lebih ini para perempuan Indonesia memperhatikan lebih berhati-hati lagi terima kasih Pak selamat pribadi atas kedatangannya hari ini ke Metro hari ini dan semoga juga pembicaraan ini dapat juga bermanfaat untuk masyarakat terima kasih oke baik terima kasih dan Pemirsa kami masih akan kembali mengungkap jaringan narkoba Nigeria yang menggunakan jasa kurir perempuan Indonesia mereka kerap direkrut sebagai kurir dengan berbagai modus salah satunya adalah iming-iming imbalan dicukupi kebutuhannya sehingga dijanjikan untuk dinikahi perangkapan dua kurir perempuan indah dan unung oleh badan narkotika nasional menama daftar panjang wanita Indonesia yang dimanfaatkan menjadi kurir narkoba indah yang ditangkap di depo akhir juni lalu ini mengaku tergoda rayon pria Nigeria yang menjadikan dirinya sebagai kekasih melalui media sosial indah berkenalan dengan pria Nigeria yang akhirnya meminta dirinya menjadi kurir narkoba indah diciduk penyidik BNN karena penyelundupan sabu 3,9 kg dalam tas perempuan terima kasih